Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Malang. Di sana ada pelukis yang menggunakan media unik dan berbeda dengan pelukis pada umumnya, Tribuners, yakni menggunakan Goni. Pelukis bernama Hafiz Ilmini sudah mulai melukis pada tahun 2010 silam, namun ia menggunakan Goni baru pada tahun 2015 lalu, Tribuners. Untuk mengetahui hasil karyanya, ada rekan kami Silvia Nita Widjawati dari Surya Malang yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan. Ya, selamat sore Tribuners dan Rizka. Di Malang ada pelukis yang unik namanya Hafiz Ilmi, dan dia memutuskan menjadi pelukis unik karena supaya beda dari teman-teman pelukis lainnya. Dia memutuskan memakai karung Goni sebagai media untuk melukis. Sebelumnya dia juga melukis di atas bekas kayu untuk buah atau sayur. Namun ternyata akhirnya kurang maksimal dan suatu hari dia itu jalan-jalan ke pasar dan menemukan bahwa karung Goni itu memiliki persona sendiri untuk dijadikan media lukis. Pertama kali dia membeli satu buah dan dijadikan bahan melukis penari Bali dan ternyata lagu dijual dan dibeli oleh mantan wali kota Batu. Dan saat ini dia tetap fokus di media itu dan selain melukis untuk, dia juga melukis untuk pesanan berupa tas. untuk membuat lukisan di atas karung Goni itu memang butuh cat yang cukup banyak karena bahannya menyerap, namun ini juga menjadi keasikan sendiri karena bertahan warnanya. Bahkan dia pernah mencoba untuk meriset dengan menjemur di bawah mentari selama tiga hari bahkan sempat diberi air satu ember ternyata warnanya tetap tidak memudar. Menurut dia pemesanan untuk produknya ternyata malah di luar kota Malang sehingga dia mendapat banyak pesanan dari luar Jawa ya seperti dari Medan, Papua, dan sebagainya. Untuk penjualannya dia selain lewat pameran juga melayani pemesanan. Dan untuk perawatan lukisan yang dari bahan karung Goni ini ternyata juga mudah, cukup dijemur atau dibersihkan dengan air tanpa sabun atau cairan deterjen. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih Silvia Nita Widjawati dari Surya Malang. Dan Tribuners ada pula wawancara dengan Hafiz Ilmi, pelukis Goni. Berikut keliputannya. Dari tahun 2015, sebelum 2015 itu dikayu, kayu-kayu, bekas itu kayak bekasnya peti, buah, sayur, itu tahun 2010. Kawah-awalan menukis tahun 2010. Tahun 2010 saya mencari media yang unik memang. Jadi saya nggak pernah nggak berikan pas atau di media lain, memang saya cari yang beda dari yang lain. Setelah 2015 baru ketemu Goni ini di pasar. Saya jalan-jalan ke pasar, ada orang mikul kacang gitu kan, cengkeh kok Goni unik, bertumpuran banyak itu sekali. Dan siapa beli satu, saya lukis. Dan hasilnya saya pamerkan kok terjual gitu, dan mahal. Akhirnya saya sampai sekarang, 2002. Waktu itu melukis penari, penari Bali. Pertama kali saya melukis penari Bali. Dibeli wali kota Batu yang dulu Pak Edi. Waktu itu dipamerkan juga di komunitas di Akarasa, di Batu, di balai kota. Kemudian dari awal saya memang dilukis. Kalau tas baru-baru ini sih baru satu tahunan ini lah. Itu nggak sampai enam bulanan lah. Itu pun permintaan konsumen. Jadi ada orang minta dihiliin tasnya, tapi dari Goni dilukis. Baru saya nyoba, sebenarnya nggak pernah bikin tas sih. Baru kali ini. Kalau akhirnya udah kesulitannya banyak sih sebenarnya. Tapi tergantung kita kan lebih menyiasatnya gimana. Jadi kalau kesulitannya kadang setiap Goni ini nggak ada yang utuh. Kadang ada yang bekas gancu, ada yang sobek. Jadi harus kita permintaan milik. Kalau nggak, dilapisi lagi. Dikasih kuali lagi di trekuasa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.